Intro Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Borokerto Rabu 14 April 2021 Bersama saya Fr. Antonio Saptono Salam sehat berkat dalam Mari kita renungkan Sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai dengan 21 Kita siapkan hati untuk mendengarkan Sabda Tuhan Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes Dimuliakanlah Tuhan Dalam percakapannya dengan Nicodemus Yesus berkata Begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengharuniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia Bukan untuk menghakimi dunia Melainkan untuk menyelamatkannya Barang siapa percaya kepadanya Ia tidak akan dihukum Tetapi barang siapa tidak percaya Ia telah berada di bawah hukuman Sebab ia tidak percaya akan nama anak tunggal Allah Dan inilah hukuman itu Terang telah datang ke dalam dunia Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat Sebab barang siapa perbuat jahat Membenci terang Dan tidak datang kepada terang itu Supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu Tidak tampak Tetapi barang siapa melakukan yang benar Ia datang kepada terang Supaya menjadi nyata Bahwa perbuatan-perbuatannya Dilakukan dalam Allah Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari terkasih Injil Yohanes yang baru saja kita dengarkan ini Sangat runtut dan jelas Setidaknya Tampak dalam bab 3 ayat 16 Karena begitu besar kasih ala akan dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Tidak binasa Tidak binasa Melainkan Terima kasih ala akan diselamatkan Jika memang kita percaya kepada anaknya yang tunggal Saudara-saudari terkasih Mari kita mohon ramah dari Allah Agar kita menyadari Betapa besar kasihnya kepada kita Semoga kita menjadi orang-orang yang percaya pada putranya yang tunggal Dan kepercayaan itu Diungkapkan dalam perbuatan Mengasihi Allah dan sesama Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad Amin Marilah berdoa Allah Bapak sumber cinta kasih Kami bersyukur atas cintamu yang begitu besar kepada kami Semoga kami sadar dan percaya Bahwa cintamu itu diwujudkan dengan mengaruniakan putramu Untuk menyelamatkan kami Semoga cintamu membangkitkan hati kami Untuk berbagi cinta pula Pada sesama kami Sehingga semakin banyak orang yang merasakan Betapa besar cintamu kepada mereka pula Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami Amin Marilah kita mohon berkat dari Tuhan Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya Semoga kita semua Keluarga kita Orang-orang yang kita doakan Dan aktivitas kita hari ini Senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Dalam nama Bapak dan Budra dan Roh Kudus Amin Selamat beraktifitas Tuhan memberkati Salam Mendoan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!